Intro Sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Ayo buruan klik tombol subscribe nya Jangan lupa juga untuk klik lonceng pemberitahunya Agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kami Klik juga tombol suka untuk menyukai video ini Dan bagi juga video ini sebanyak banyaknya ke teman-teman yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Simple News Video Pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua Sebuah video tutorial yang bertuduh cara Cara membuat diagram batang di Excel dari data yang ada Nah disini saya mempunyai sebuah data ya Yang artinya pada kolom jumlah produksi ini Akan saya buatkan sebuah diagram batang ya teman-teman Nah disini ada 10 responden Yang mempunyai produksi Padi ya Masing-masing mempunyai Ada yang sama lah juga yang berbeda-beda Oke langsung saja Pertama-tama teman-teman blok dulu ya Blok dulu jumlah Produksi dari setiap responden yang ada Kita mulai dari sini Sampai 20 ya Oke Nah setelah itu teman-teman pilih insert Lalu pada bagian charts teman-teman pilih diagram batang ya Karena kita akan membuat diagram batang ya Diagram batang bisa ini Bisa juga ini ya Teman-teman pilih saja Saya lebih condong ke sini Oke Nah tinggal klik dan Teman-teman tinggal pilih saja diagram batang yang ingin teman-teman gunakan Sebagai contoh saya akan menggunakan ini teman-teman Oke tinggal klik saja Dan secara otomatis Akan membuat Dan atau akan muncul diagram batangnya dari Data yang kita gunakan tadi Kita pusing saja Oke Ini jadi semua Apa Ini akan muncul ya Jumlah produksi dari semua responden Kita dapat 20 responden Dan ini Rata-rata Jumlah produksinya dari 0 sampai Seri 800 Sudah jadi ya Tapi Kita Akan menyempurnakannya lagi dengan Mendesainnya ya teman-teman Oke kita atur dulu layoutnya Disini teman-teman bisa Menambahkan Titelnya ya Atau judul-judul diagram ini Tinggal klik saja Chart title tadi Terus klik About chart Oke Terus teman-teman bisa Bisa menambahkan dunia Misalnya Ingram Terus kita juga harus memberikan Keterangan ya Di setiap kuningnya Nah sepertinya teman-teman Untuk Menunjukkan Keterangan Kita Pilih Exist title Seperti ini Bagian bawahnya dulu ya Titel below Exist Oke disini kita Bisa Jumlah Jumlah Seperti ini Nah Pada bagian sampingnya Tonton bisa Jumlah 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 Atau dalam program Oke seperti ini Oke lah teman-teman jaga membatang kita dari data yang sudah ada yang telah kita persetakan sebelumnya semoga video ini dapat bermanfaat teman-teman semua dan sampai ketemu pada video selanjutnya